PEMOHANAN PENSIUNAN 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 Seorang pensiunan PNS Kementerian Perdagangan Burhan Manurung memperbaiki permohonan uji undang-undang perbenaraan negara yang mengatur kadal warsa pembayaran pensiun. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, pemohon mengatakan telah melakukan perbaikan redaksional, terutama pada bagian tuntutan, tanpa mengubah substansi permohonan. Dalam permohonannya, pemohon beranggapan ketentuan kadal warsa itu telah merugikan hak konstitusionalnya Karena menghambat pemohon untuk mendapatkan hak pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen lebih dari 5 tahun Akibat adanya kesalahan administrasi Dalam tuntutannya, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional Agar undang-undang tersebut tidak ditujukan kepada PNS, tetapi ditujukan hanya kepada Bupati, Gubernur, dan Wali Kota Sebelumnya, pemohon yang merupakan ASN atau PNS Kementerian Perdagangan sudah diusulkan pensiun sesuai usia mulai tanggal 1 Maret 2008 Namun dalam praktiknya, pemohon hanya menerima surat bebas tugas PNS menjelang pensiun pada 25 Januari 2008 Pada 23 Juni 2015, pemohon baru menerima surat keterangan penghentian pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padahal jaminan pensiun baru dapat dibayarkan setelah diterbitkannya SKPP oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Dengan demikian, PT Taspen menetapkan pembayaran pensiun pemohon sesuai dengan diterbitkannya SKPP Dan bukan menurut tanggal usia pensiun pemohon Hal tersebut mengakibatkan pemohon tidak menerima uang pensiun secara penuh Dalam sindang terdahulu, pemohon juga menjelaskan telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada PT Taspen Namun pemohon tidak mendapatkan jawaban tertulis Dan hanya mendapatkan penjelasan lisan yang menyatakan keberatannya telah kada luar sana waktu 5 tahun Terima kasih